Intro Bubuhan guru honorer K2 beberapa waktu datang mengadu ke komisi 4 DPRD Banjarmasin lantaran THR-nya kada dibayar menurut mereka bila duit THR itu sudah ada di Dinas Pendidikan Banjarmasin namun kada bisa dibayarkan lantaran kada ada tanda tangan kepala daerah karena cuti mengikuti pil wali Banjarmasin 2020 nah pemirsa berikut habar lebih lengkapnya Bubuhan guru honorer K2 beberapa waktu datang mengadu ke komisi 4 DPRD Banjarmasin lantaran THR-nya kada dibayar menurut mereka bila duit THR itu sudah ada di Dinas Pendidikan Banjarmasin namun kada bisa dibayarkan lantaran keredat tanda tangan kepala daerah karena cuti mengikuti pil wali Banjarmasin 2020 Kepala Dinas Pendidikan Banjarmasin Toto Agus Darianto Wai Takwani Prima TV jelang tengah di Rabu 18 November 2020 mengaku bila duit THR tersebut sudah dianggarkan namun dalam perkembangannya pihaknya meminta rekomendasi dari Inspektoratuan Pemerintah Kota ternyata Inspektoratuan Pemerintah Kota menyatakan karena guru honorer diangkat oleh kepala sekolah maka kada berhak dapat THR jika pengangkatan guru honorer tersebut dari wali kota maka akan mendapatkan THR Toto Agus Darianto menyatakan ada peraturan nangkada boleh mengangkat guru honorer namun di tahun akan datang sistemnya akan diperbaharui dengan menjadikannya sebagai guru kontrak tahun depan kita akan berjuangkan guru honorer itu harus dari ke wali kota tapi belitanya bukan polanya bukan guru honorer memang kalau di dalam guru honorer itu memang ada PP yang tidak diperbolehkan mengangkat honorer tapi kita akan memakainya dengan guru kontrak nah kalau kontrak kan diperbarui tetapi dia bisa tanda tangan Pak Wali Kota nah itu yang bisa diangkat tapi katanya sudah DRS saja apa tinggal tanda tangan Wali Kota iya kata dina pendidikan tinggal tanda tangan Wali Kota bukan gitu bukan ada analisa hukumnya ada ya iya jadi kan kita ada analisa hukumnya jadi dari bagian hukum dan ini memang untuk sementara masih belum belum ada persetujuan sebelumnya ketua komisi 4 DPRD Banjarmasin Matnor Ali meminta peraturan daerah tentang pendidikan harus direvisi untuk kesejahteraan guru honorer sehingga memiliki kapasitas bagi kesejahteraan guru honorer diantaranya terkait pemberian tunjangan hari raya